Manchester United incar tembok kokoh Galatasaray, klub Liga Inggris. Manchester United, dilaporkan mulai melirik back muda Galatasaray. Saca Boy belakangan ini jadi properti panas karena menarik perhatian klub-klub di seluruh Eropa berkat penampilan apiknya bersama Galatasaray. Back berusia 23 tahun tersebut jadi pemain kunci tim besutan Okanburu. Walau tampil solid di lini belakang, Boy gagal membantu Galatasaray bertahan di Liga Champions namun bakal bermain di Liga Eropa karena finis di tempat ketiga. Kabar media Turki. Fanatik, MU tertarik merekrut Boy untuk memperkuat lini belakang. Diketahui, barisan pertahanan MU musim ini kurang konsisten menyusul absennya sejumlah nama dari squad. Dua back tengah Martinez dan Mageir dilanda cedera. Ada pun dua back kanan Dalot dan Wan Bisaka belum dapat kepercayaan penuh dari Ten Hag. Meski ada Rafael Farane yang jadi tulang punggut. Namun Ten Hag butuh pemain baru guna mengisi kekosongan lini belakang. Laporan dari The Hard Tackle menyebutkan bahwa MU sudah mengajukan tawaran resmi kepada kubu Turki tersebut. Kabarnya MU mengajukan tawaran senilai 25,5 juta euro untuk Saca Boy. Setelah sang pemain kabarnya ingin meninggalkan Galata Rasai. Namun demikian, Galata Sarai kabarnya akan melepas Saca Boy pada bursa transfer 2024. Hal itu membuat MU mungkin harus menunggu pada bursa transfer berikutnya. Selain itu rival Manchester United, yakni Arsenal juga tertarik merekrut Saca Boy mengingat squad Mikel Arteta ingin meningkatkan barisan pertahanan mereka. Real Madrid incar back muda yang diburu Liverpool, back muda lili, Leni Yoro. Jadi incaran utama Real Madrid di jendela transfer Januari tahun 2024. Real Madrid telah menunjukkan minat serius pada back muda lili, Leni Yoro. Yang juga menjadi target transfer klub Premier League, Liverpool. Pemain berusia 18 tahun ini terus menunjukkan penampilan mengesankan di panggung sepak bola Prancis. Penampilannya yang apik membuatnya menjadi incaran beberapa klub top Eropa. Yoro telah membuat 36 penampilan untuk lili. Dengan 15 di antaranya terjadi di Ligue 1 musim ini. Performa impresifnya telah menarik perhatian Liverpool dan Real Madrid. Pemain berkebangsaan Prancis ini telah menjadi bagian penting dari kesuksesan lili baru-baru ini. Setelah klub berada di urutan keempat dalam klasemen dan mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Yoro, yang digambarkan oleh pakar sepak bola Prancis, Adam White sebagai back tengah dengan kehalusan dan kedewasaan seorang pemain yang jauh lebih berpengalaman. Dilaporkan dapat direkrut dengan harga sebesar 43 juta pound sterling. Dengan harganya yang masih terjangkau, Liverpool dan Real Madrid semakin serius untuk mendapatkan jasanya. Patut untuk ditunggu klub manakah yang akan mendapatkan tanda tangan Yoro di Januari 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!